Nah ternyata CPU saya sekarang sudah kurang dari 100% dan memori saya juga kurang dari 100% dan disk saya hanya 1% bahkan 0% Halo warga digital terima sudah bertamu di channel ini kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi CPU disk atau memory usage 100% secara terus menerus Nah permasalahan tersebut biasanya diakibatkan salah satunya yaitu karena adanya malware Nah malware ini biasanya berasal dari beberapa sumber misalkan dari flash disk atau dari website-website yang mungkin mencurigakan Nah untuk mengatasinya sangat mudah pertama kalian buka link yang ada di kolom deskripsi Nah disitu tertulis ada link malware bit silahkan kalian buka Dan jika sudah kalian buka maka tampilannya akan seperti ini Jika sudah muncul seperti ini silahkan kalian klik pre-download dan tunggu hingga proses downloading selesai Nah untuk download pertama kita diberikan versi premium trial Di versi premium trial ini kita bisa menikmati fitur premium secara gratis Kemudian jika sudah muncul seperti ini silahkan kalian buka dan kalian install Jika muncul seperti ini yes atau no silahkan kalian klik yes Nah muncul bendela seperti ini Nah muncul bendela seperti ini silahkan kalian klik personal komputer Jika sudah silahkan kalian klik install dan klik keep this Dan tunggu hingga proses instalasi selesai Nah jika proses instalasi telah selesai silahkan kalian klik X Dan jika sudah muncul tulisan seperti ini Oh ternyata premium trial nya itu 12 hari Nah jika kalian ingin membeli lisensi nya silahkan kalian beli Di buy now Tapi disini saya melakukan tutorial dengan memanfaatkan malware brief premium trial secara gratis Jadi tanpa ada activate lisensi Nah jika sudah muncul seperti ini silahkan kalian klik scan Dan tunggu hingga proses scanning selesai Biasanya proses scanning ini cukup lama Karena untuk men-scan malware-malware yang bersembunyi di beberapa folder Dan ini sangat ampuh banget untuk mengatasi serangan malware Yang berasal dari website atau kiriman dari flash disk Nah jika proses scanning telah selesai Maka akan muncul tulisan seperti ini Bisa kalian lihat bahwa komputer saya juga dipenuhi malware ternyata Dan malware ini bersembunyi di bagian folder-folder yang sangat susah ditemukan Maka dari itu dengan adanya aplikasi malware bit premium trial ini Itu dapat menemukan malware yang bersembunyi Nah jika sudah seperti ini silahkan kalian klik karantina Jika sudah muncul seperti ini silahkan kalian klik done Kemudian kalian silang Nah kemudian kita buka task manager Dan kita check apakah sudah kurang dari 100% Nah ternyata CPU saya sekarang sudah kurang dari 100% Dan memory saya juga kurang dari 100% Dan disk saya hanya 1% bahkan 0% Nah jika sudah seperti ini Kalian bebas mau uninstall programnya Atau tetap di install dengan konsekuensi Harus membeli aplikasi malware bit itu Karena ini digartiskan selama 12 hari Kalau saran dari saya Jika task manager sudah kurang dari 100% penggunaannya Silahkan kalian uninstall saja Tidak apa-apa Caranya sangat mudah Tinggal kalian klik di bagian sini Dan ketik control panel Dan klik control panel Pastikan VUBnya itu kategori ya Dan kemudian kalian klik uninstall a program Nah silahkan kalian cari Apakah disini ada malware bit Nah ternyata ada Silahkan kalian klik kanan Kemudian kalian uninstall Jika muncul tulisan seperti ini Silahkan kalian klik yes Jika muncul tulisan seperti ini Silahkan kalian klik yes Dan close google chrome Dan proses uninstall sedang berjalan Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Maka channel ini akan terus berkembang Nah jika kalian itu masih mengalami kesulitan Silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Semoga video ini Atau channel saya ini Selalu bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih Sampai jumpa di video ini Terima kasih Sampai jumpa di video ini